Pertanyakan dugaan pemotongan anggaran transportasi dan BIMTEK KPPS yang mencapai 3,5 miliar. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar demonstrasi di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Aksi ujuk rasa sempat diwarnai kericuhan saat para mahasiswa memaksa masuk ke kantor KPU untuk menemui ketua dan komisioner. Puluhan aktivis mahasiswa dari beberapa organisasi mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya ini. Terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian di pintu gerbang kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor KPU untuk bertemu langsung dengan ketua dan para komisioner. Mereka datang untuk mempertanyakan besaran honor bimbingan teknis dan transport anggota KPPS yang diduga dipotong. Tidak ingin kericuhan meluas, kepolisian pun mengizinkan para mahasiswa untuk beruncuk rasa depan kantor KPU. Dalam orasinya, para mahasiswa meminta KPU mengembalikan selisih uang insentif transport dan bimtek KPPS yang telah dipotong dalam waktu 2x24 jam. Jika diakumulasikan, jumlahnya mencapai 3,5 miliar lebih. Menurut para mahasiswa, besaran honor tiap KPPS yang diterima antara 50 hingga 100 ribu per orang. Padahal besaran anggaran KPPS sebenarnya sebesar 150 ribu untuk transport dan 150 untuk bimtek. Pertama, meresokkan tentang apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasik Malaya terkait beberapa penasalahan. Khususnya, kita menemukan ada beberapa pelanggaran terjadi pemotongan yang dilakukan oleh beberapa petak. Dan indikasinya, kami melihat bahwasannya ada keterlibatan dari KPPS dan KPU dalam proses pemotongan saat ini. Hasil temuan ini dilakukan hasil investigasi kami di lapangan. Dan ternyata banyak sekali laporan dari masyarakat, ada laporan juga bahwasannya hak mereka itu tidak dipenuhi. Ada banyak sekali pemotongan yang terjadi. Itu adalah salah satu sebab pengetahangan kita ke sini dan sebelumnya dari masing-masing organisasi itu sudah melakukan audensi. Dan kita menunggu tindak lanjut dari KPU. Namun KPU tidak mengindahkan sama sekali. Sehingga kami bersifat dari organisasi PMI, dari KMRT, dari Maju Biseri Promis, dan juga dari mahasiswa Lovisari. Kami bersatu bahwasannya kita harus bergerak dan melakukan perjuangan bahwasannya mengembalikan hak para KPPS yang sudah berkata. Berapa? Pemotongannya berapa? Memang untuk masalah pemotongan itu variatif. Ada yang mereka menerima, ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribu tergantung wilayahnya masing-masing. Namun tadi ada pernyataan yang menurut saya peraduk juga dari PPK dengan KPU. Ada yang menyebutkan bahwasannya itu sama dari seluruh Kabupaten Tasimulia itu seperti itu. Namun pada faktanya kita lihat di lapangan justru berbeda. Nah sehingga ini ada tanda tanya. Dan saya meyakini mau seperti apapun pelanggarannya, ketelibatan KPU itu indikasinya itu pasti ada. Sehingga kami mengajarnya itu. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, membantah adanya pemotongan. Hasil klarifikasi ke PPK, uang transport dan BIMTEK sengaja disimpan untuk kegiatan lainnya yakni pemantapan. Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait pengembalian sisa uang KPPS, KPU memastikan uang sisa transport dan BIMTEK akan dikembalikan ke KPPS. Dan kita sudah langsung mengindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi, dengan memanggil semua Ketua PPK Kabupaten Tasikmalaya. Dan hasil klarifikasi kita kepada seluruh Ketua PPK Kabupaten Tasikmalaya, memang betul bahwa ada beberapa kecamatan yang memang uang transportasinya belum sampai ke KPPS secara keseluruhan. Hal itu kita klarifikasi, kita ternyata kenapa alasan itu terjadi. Alasan itu tidak akan terjadi karena memang mereka menahan dulu uang itu untuk kegiatan BIMTEK-BIMTEK susulan. Itu hasil klarifikasi kita kepada KPK. Jika dalam waktu 2x24, selisih uang insentif transport dan BIMTEK KPPS yang telah dipotong tidak dikembalikan. Para mahasiswa mengancam akan kembali berunjuk rasa ke kantor KPU dengan jumlah masa yang lebih banyak. Pajari Faldi, Radar TV melaporkan.